Hai keyboard wireless ini multifungsi bisa digunakan ke berbagai perangkat dan ini sangat berguna ini bisa digunakan di handphone Android anda sebagai pengganti dari keyboardnya keyboard ini sangatlah unik seperti ini kita bisa digunakan untuk handphone Android keyboard mini ini sangatlah elegan sangat simple untuk ukurannya kurang lebih 6,5 inch lengkap semua sama halnya seperti keyboard biasa yang bukan wireless di atas ini bisa buat ke Smart TV untuk tombolnya sangat lembut di paling atas itu kotak adalah kursornya ke kiri kanan ke atas bawah sama seperti mouse-mouse yang pada umumnya jadi ini digantinya seperti kotak ini adalah touchscreennya untuk harganya sangat murah di bawah 50ribuan dan bisa bisa didapatkan di toko-toko online untuk keyboardnya sendiri ini sama-sama persis seperti keyboard biasa ini adalah tempat untuk cas jadi bisa pakai cas seperti dari handphone selamat menikmati seperti ini adalah tombol on off nya kemudian area belakangnya bisa pakai baterai baterai A3 seperti yang buat remote dibutuhkan dua buah baterai A3 kalau tidak pakai baterai A3 bisa pakai batu baterai charge HP karena nantinya bisa dicas itu yang paling tengah kemudian ini adalah konektor Wifi nya kita coba ke laptop bisa sebagai pengganti dari keyboard dari laptop kita tinggal dimasukin saja ini adalah Wifi nya konektornya kita tinggal dimasukin saja sangat simple dan sangat sederhana pastikan masuk kemudian kita nyalakan untuk on off dari laptop laptop kemudian kita nyalakan untuk on off dari keyboard wireless mini ini ini ada on geser saja kemudian dia nyala berwarna biru kemudian disini ada kalau biru sudah nyala artinya sudah nyala kita coba untuk laptopnya nyalakan dulu dia secara otomatis untuk kursornya kita coba lihat di layar laptopnya seperti ini ada kursornya berarti ini sudah connect ke laptop jadi kita bisa menggunakan ini semaksimal mungkin bisa sambil ini jaraknya kurang lebih empat meteran tiga meter empat meter masih connect kemudian kita bagaimana cara mengkonekkan ke handphone Android yang pertama harus pakai otg dan pastikan handphone nya sudah ada koneksi untuk otg kita setting dulu untuk otg nya kita on kan dulu biasanya ini saya gunakan untuk tutorial di handphone supaya tidak ribet saya pakai keyboard wireless ini karena sangat simpel tinggal dikonekkan saja kemudian untuk otg nya yang tadi untuk wireless konektor wireless nya kita pasang di otg nya tinggal dimasukkan saja tinggal dimasukkan saja seperti ini sudah terpasang sekali lagi untuk koneksi otg nya pastikan on untuk penempatannya kita bisa pakai tripod 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 seperti ini tripod mini saja kemudian kita nyalakan untuk tombol on nya di belakang sama seperti tadi kita nyalakan dulu untuk tombol on off nya seperti ini kita bisa menggunakannya pada proses editing editing atau kita hanya mencari informasi di internet sama halnya seperti keyboard keyboard yang lain anda wajib punya untuk keyboard wireless ini karena sangat simpel sangat murah untuk kebutuhan anda sehari hari bisa dibawa buat kerja proses editing atau pembuatan konten youtube ini sangat cocok dan ini saya selalu pakai untuk pembuatan konten tutorial seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati itu saja tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya kalau anda pengen coba untuk beli silahkan harganya sangat murah di bawah 50 ribu yang terakhir pesan dari saya sesibuk apapun anda membuat konten di youtube jangan tinggalkan yang 5 waktu karena itu sangat penting berdoa lah sebelum anda beraktifitas saya dinanom sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih